Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel war di channel channelnya Ide bisnis atau ide jualan dengan modal dikit untung selangit Nah, di video kali ini kita bikin jajanan anak kekinian ya Nah, ini bisa kalian jual di sekolah-sekolahan Pokoknya dijamin anak-anak pasti suka Oke, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara pembuatannya Yuk kita simak bareng tutorialnya Baik kawan-kawan, nah bahan utamanya disini saya sediakan mie ya Ini mie yang saya gunakan, mie telur ya Nanti ini saya akan gunakan sebanyak 2 keping aja Nah, ini mie-nya kita rebus dulu ya Kalian bisa menggunakan mie yang lainnya seperti mie burung darah, oke Nah, disini saya sediakan air yang sudah mendidih ya Ini saya beginikan aja dulu Nanti biar mie-nya nggak pada patah-patah ya Oke kawan-kawan, nah mie-nya sudah masuk ya Ini diamkan sampai benar-benar matang mie-nya ya Tapi jangan terlalu kematangan ya Oke teman-teman, nah ini mie-nya sudah matang ya Sekarang kita matikan apinya lalu kita buang airnya ya Oke teman-teman, nah ini mie yang barusan ya Sudah saya buang airnya Nah, ini kita sediakan tusuk sate Kalau bisa tusuk satenya itu yang Bukan tusuk sate ya, satu lagi yang buat cilung Itu ada, maksudnya agak besar ya Nah, jadi ini kita potong dulu tengahnya Biar nanti bisa ngejepit ya Oke, nah kemudian kita ambil mie-nya nih ya Kita ambil mie-nya, kita jepitin Lalu kita gorongin atau kita puterin seperti ini ya Oke Nah, usah banyak-banyak ya Banyak juga nggak apa-apa Ya, kira-kira kalian bisa kan mau jualnya berapa ya Nah, mungkin kalau segini cukup bisa kita jual dengan harga seribu aja ya Nah, jadi kalian usahakan jangan sampai dingin mie-nya ya Nanti ini nggak lengket nih, kering Oke Ini kita coba sekali lagi Kita ambil tusuk satenya Kita belah dulu ya Sekali lagi, tusuk satenya Kalau ada gunakan tusuk sate buat cilung ya Jadi agar kalian mudah untuk merilitinnya Kalau saya ini kebalik ya Ini yang tajamnya jadi nggak kepake Oke Kita ambil lagi mie-nya Nah, kita capit Kemudian tinggal digulung Oke, kita gulung perlahan aja Seperti ini ya Sangat mudah sekali ya kawan Oke Satu perintil, dua perintil, tiga perintil Jadi ini bisa kita jual dengan harga seribu rupiah Oke, kita lakukan seperti itu sampai selesai ya Ini mie-nya kita gulungin dulu Maksudnya semua Oke, kawan-kawan Nih, udah saya gulungin semua Menggunakan tusuk sate ya Nah, sekarang kita ke langkah yang berikutnya Di sini saya sediakan teko kur Oke, di sini saya akan masukkan tepung terigu ya Kita masukkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan Satu Dua Tiga Empat Oke, nah 5 sendok makan tepung terigu Lalu di sini saya akan tambahkan tepung tapioca ya Nah, untuk ukuran tepung tapioca-nya juga sama ya Kita gunakan sebanyak 5 sendok makan Nah, selain tepung tapioca Kalian bisa menggunakan tepung aci atau tepung sagu Ini satu Dua Tiga Empat Lima Oke Nah, untuk yang berikutnya Kita tambahkan kaldu bubuk Nih, ini kaldu bubuknya Kita gunakan sebanyak 1 bungkus ya Masukkan aja 1 bungkus Dan di sini saya akan tambahkan merica bumbu Kita tambahkan setengahnya aja ya Atau kira-kira setengah sendok teh Oke Nah, lalu di sini saya akan tambahkan 1 butir telur ayam Kita masukkan 1 butir Nah, ini kita kocok dulu terlebih dahulu ya Sebelum kita tambahkan air, kita kocok terlebih dahulu Biar telurnya tercampur maksudnya ya Nah, kira-kira nanti kira-kira sudah menggumpal sama telurnya Baru kita tambahkan air ya Oke, nah ini sudah menggumpal ya Kemudian kita tambahkan air, oke Nah, ini untuk airnya saya sediakan sebanyak 1 gelas Tapi ini jangan dimasukkan semua ya Kita gunakan secukupnya aja Oke, kita aduk-aduk lagi Nah, untuk airnya paling sedikit ya yang digunakan Antara 50 sampai 100 milian lah Oke, nah jadi untuk adonannya seperti ini Oke, kawan-kawan Nah, ini kayaknya minyaknya sudah panas ya Jadi, sarannya seperti ini Ini tepung tadi Kemudian kita masukin aja ke dalam tepung tersebut ya Kita gulung-gulung, tidak usah lama-lama Biar miehnya nggak copot lagi ya Nah, langsung aja kita goreng Nah, ini gorengnya digulung-gulung aja seperti ini nih Ya Oke Kita ambil lagi satu Kemudian kita celupin ke sini ya Nah, kelihatan ya Oke Kita gulungin miehnya Nah, ini kalau kena air miehnya tadi kan lengket ya Kalau kena air dia pernah lepas lagi Jadi kita harus sambil digulung ya Nah, seperti itu aja ya Jadi harus langsung kita gulung-gulung Nah Langsung kita goreng Oke Kita goreng segitu dulu Ini kita diamkan sampai agak kecoklat-coklatan Oke, nah ini kita bolak-balik ya Biar matangnya merata Jadi Ini jajanan bisa kalian jual dadakan ya Jadi kalian gulungin dulu miehnya di rumah Nanti setelah digulungin kalian bikin adonannya Kemudian Kalau ada yang beli Kalian tinggal celupin langsung digoreng ya Jadi kalian bisa juga ini cocoknya dijual di sekolah-sekolahan SD ya Oke kawan-kawan Nah, ini warnanya sudah kecoklat-coklatan seperti ini ya Jadi Langsung aja kita angkat Nah, angkatnya diberdirikan seperti ini ya Jadi biar minyaknya itu cepat turun Oke, ini kita angkat aja semua Oke kawan-kawan Nih, jajanannya sudah jadi ya Jajanan anaknya sudah jadi Jadi ini dari satu tusuknya ini Bisa kita jual dengan harga cukup seribu rupiah ya Tapi ini saya minyak terlalu kebanyakan Nanti kalian minyak kurangin aja ya Biar lebih kecil nih Ada yang lebih kecil kayaknya Mana tadi ya Oh, ini nih Oh, ini besar juga Nah, ini Nah, jadi kalian bisa jual seribu rupiah Sebesar ini ya Kalau ini terlalu besar Jadi rata-rata Kalau di sekolahan itu Seribu Paling mahal Rp2.000 ya Tapi Paling larisnya itu Jual seribuan Kalau di sekolahan Oke Selamat mencoba Sekian dulu dari saya Terima kasih Yang sudah menyimak video ini Sampai selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya